Halo semua sobat, selamat bertemu kembali, sukses selalu untuk kalian semua. Semoga kalian selalu terhindar dari aksi-aksi kejahatan. Karena hampir setiap saat kita mendengar orang-orang menjadi korban, sudah banyak yang harus kehilangan barang berharga mereka. Namun tak sedikit pelaku yang berakhir apes seperti di video-video berikut ini. Datang menarget minimarket di daerah Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pelaku ini malah terlihat amatiran saat beraksi. Bukannya berhasil pelaku malah ditangkap aparat kepolisian. Pria ini terlihat mengutak atik mobil yang terparkir di teras rumah korbannya. Namun dia tak tahu ternyata aksinya dipantau dari CCTV pemilik rumah. Pelaku pun auto ditegur membuatnya panik melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Dua pencuri sadis kembali beraksi di siang hari. Kali ini keduanya menarget sepeda motor di area kompleks daerah Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Terlihat pelaku mondar-mandir memantau situasi. Saat akan membobol motor, aksinya dipergoki pemilik rumah. Pelaku pun memilih kabur meninggalkan lokasi. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Kecamatan Jonggol! Kecamatan Jonggol! Terima kasih telah menonton! Kecamatan Jake! Kecamatan Jonggol! Kecamatan Jonggol! Terima kasih telah menonton Apa sebanget pria ini harus diamankan warga Usai mencuri sepeda motor di desa Gambarsari, kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Dia awalnya berhasil membawa sepeda motor korbannya Namun saat berusaha kabur pelaku malah terpeleset di jalan Hingga akhirnya para warga berhasil menangkap pelaku Maling mati kantong onda Sia 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 Dua perampok lagi-lagi harus mengalami nasib apes saat beraksi Awalnya kedua pelaku menarget sebuah toko Terlihat pelaku mengancam pria botak yang sedang berjaga Lalu dengan sigap mengambil sejumlah uang di meja kasir Saat pelaku akan pulang, pria botak yang awalnya disekap melakukan serangan balik Salah satu pelaku berhasil ditumbangkan di lokasi sementara rekannya kabur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menjadi target pembegalan di jalan, pemuda ini diselamatkan tetangga Terlihat pelaku mengikuti korban sampai ke depan rumah Pelaku pun mengambil paksa sepeda motor pemuda itu Tak disangka tetangga korban keluar menggagalkan Kedua pelaku pun ketakutan dan memilih kabur meninggalkan motor itu Aksi pencurian di kota Bogor hampir setiap hari terjadi Kali ini pelaku mengincar sepeda motor milik warga Kelurahan Tajur, kota Bogor Belum selesai beraksi salah satu warga terbangun membuat pelaku gagal Waspada Sobat, jangan simpan motor Anda di luar rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!